Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Masih di segmen pendidikan, Bupati Hulu Sungai Selatan Ahmad Fikri didampingi Wakil Bupati Syamsuri Arsyad hadir dalam acara Milat ke-10 Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan sekaligus Madrasah Dinia Takmiliyah Al-Busra. Bupati Hulu Sungai Selatan Ahmad Fikri menyampaikan ucapan selamat atas Milat ke-10 Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan sekaligus Madrasah Dinia Takmiliyah Al-Busra. Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan apresiasi luar biasa atas berbagai pertunjukan, prestasi dan kreativitas serta inovasi yang ditampilkan oleh para santri dari Pondok Pesantren dalam Pagar ini. Itu semua dinilainya sebagai wujud antisipasi terhadap kemajuan dan perkembangan zaman. Sebelumnya Kiai Haji Ahmad Syairaji selaku pengasuh Pondok Pesantren mengaku bersyukur karena tanpa terasa sudah 10 tahun ikut berjuang bersama masyarakat dalam membina dan mengelola lembaga pendidikan Islam ini. Dalam acara syukuran Milat ke-10 Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan ini hadir pula para habaib, alim ulama, serta guru-guru agama. Di samping dari pemerintah hadir Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, dan DIM 1003, Sekretaris Daerah, dan sejumlah pejabat lainnya. Pondok Pesantren dalam Pagar adalah salah satu alternatif bagi masyarakat di sungai selatan yang ingin menghantarkan anak-anaknya mempunyai pendidikan agama yang luas. Di samping pendidikan-pendidikan umum lainnya, kita memang tidak sepuluh mengukiri sekarang keinginan masyarakat untuk menghantarkan anak-anaknya ke pendidikan yang berbasis agama tidak bisa kita abaikan. Dan salah satu selurusnya adalah oleh Pondok Pesantren dalam Pagar Kandangan ini. Pucuksa Reja melaporkan untuk Banjar TV.